Popirsa diduga lakukan penggelapan motor rumah Pedangdut Via Valen di Tanggulangin, Sido Arjo Jawa Tibur dikeruduk warga. Warga meminta pertanggung jawaban keluarga Via Valen terkait dugaan penggelapan motor yang dilakukan Raffi, adikandung Via Valen. Seperti inilah suasana dan kondisi depan rumah Artis Dangdut Via Valen yang berada di kawasan Kali Tengah Tanggulangin, Sido Arjo Jawa Timur, Senin Petang hingga malam yang ramai didatangi warga. Belasan warga mendatangi rumah Via Valen, mereka ingin meminta pertanggung jawaban atas tindakan Raffi, adikandung Via Valen yang diduga menggelapkan motor milik warga. Raffi diduga meminjamkan sejumlah uang kepada adik dengan jaminan sebuah motor. Namun saat pemilik motor berusaha mengembalikan uang dan mengambil motor jaminan, ternyata motor sudah tidak ada. Sementara Raffi yang meminjamkan uang tidak pernah muncul dan beberapa pekan terakhir ini menghilang. Sejumlah anggota kepolisian dari Polsek Tanggulangin yang datang ke lokasi langsung berupaya meredam emosi warga. Polisi yang berupaya memediasi antara warga dan keluarga Via Valen tidak bisa berbuat banyak karena rumah dalam keadaan kosong. Warga yang telah mengirim somasi ke keluarga Via Valen mengancam akan melaporkan kasus dugaan penggelapan motor yang dilakukan adik kandung Via Valen ke polisi jika tidak ada itikat baik dari pihak keluarga. Dari awal ini, mas adik ini gadis sepeda motor kepada saudara Raffi. Jadi janji waktu itu diambil dua bulan. Dan ketika mau diambil belum sampai dua bulan, hanya satu minggu ketika motor itu mau diambil, motor itu sudah tidak ada. Sudah kami bisa berkorontasi, ternyata beliau ini ada di Surabaya, satu keluarga. Menurut informasi sudah perjalanan ke sini, nanti kita adakan mediasi. Sementara itu, hingga berita ini dibuat, rumah Via Valen ditanggung ulangin Sidoarjo masih sepi dan pemiliknya belum kembali ke rumahnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!